Saudara polisi telah menerima laporan orang tua almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari soal dugaan perundungan yang dialami Aulia. Sementara itu, Menteri Kesehatan mengakui sulit menghilangkan praktik perundungan yang terjadi dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Orang tua Dr. Aulia Risma Lestari melaporkan dugaan perundungan berujung kematian yang menimpa almarhumah Dr. Aulia Risma saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro. Polisi bilang telah menerima laporan dari keluarga almarhumah Dr. Aulia serta bukti dugaan perundungan yang dibawa oleh Kementerian Kesehatan. mengadukan permasalahan anaknya atau almarhumah kepada pihak kepolisian. Dalam hari ini diterima oleh KSPKT Polda Jawa Tengah dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Dan tentunya nanti pengaduan tersebut akan dilakukan analisa dan akan dirapatkan, didiskusikan oleh satuan fungsi yang ada di SPKT. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengakui sulit menghilangkan praktik perundungan yang terjadi sejak puluhan tahun dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Menteri Kesehatan menyebut salah satu faktor adalah kurangnya komitmen stakeholder di sektor pendidikan dokter spesialis. Menkes juga mengaku ada tiga kasus perundungan di PPDS selama ia menjabat. Tak hanya itu, menkes juga menggaris bawahi kasus perundungan secara fisik dan mental serta kekerasan seksual hingga pemerasan. Kesehatan Budi Gunadisadikin mengakui Soal dugaan pemerasan, pihak Universitas Dipenogoro mempersilahkan semua pihak terkait untuk melakukan investigasi. Guru Besar Undip Bidang Ilmu Bedah Syaraf Zainal Mutakin menegaskan uang 30 hingga 40 juta bukan pemalakan untuk senior. Uang tersebut merupakan iuran untuk makan mahasiswa PPDS satu angkatan selama sebulan yang dikelola oleh mahasiswa PPDS itu sendiri. Setelah tahun berikutnya, dia mendapatkan uang yang dia tabung itu kan. Kalau 30 juta itu per orang atau satu angkatan? Satu angkatan. Berarti bukan 30 juta itu yang dua orang? Enggak. Bukan. 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 Itu kita ngomongin bahwa uang itu mereka kelola sendiri kok. Bukan dikelola oleh seniornya atau departemennya atau apa. Bukan. Dan itu kesepakatan tiap bagian akan beda. Karena siklus kerja tiap departemen tidak sama. Bagian rehabilitasi medik, bagian patologi klinik, patologi anatomi, radiologi, mereka bisa jam 12 makan siang keluar bisa. Imbas dari kasus perundungan di PPDS Universitas Jiponogoro, Kementerian Kesehatan men-stop sementara aktivitas klinis Dekan FK Undip untuk mencegah konflik kepentingan dalam investigasi kasus sedugaan perundungan yang menimpa Dr. Aulia Risma. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jinawi Rana di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Rana. Jadi bagaimana perkembangan penyelidikan setelah keluarga korban melapor? Ya baik, Sini dan juga Saudara, memang kemarin pada hari Rabu siang sekitar umur 10 ini dari pihak keluarga mendiam Dr. Aulia ingin datang ke Polda Jawa Tengah untuk melaporkan kasus kematian anaknya kepada Polda Jawa Tengah. Ini didantungi oleh kuasa hukum dan juga tim Inspektora Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Setelah dilakukan pelaburan tersebut, kemudian besoknya, yakni hari Kamis, pihak keluarga tersebut didampingi oleh kuasa hukum juga dilakukan pemeriksaan begitu kepada pihak keluarga. Nah, kemarin pemeriksaannya itu didampingi oleh adiknya dan juga tantenya. Nah, dalam pemeriksaan itu dilakukan secara mendalam, kemudian juga diperiksa sejumlah bukti-bukti yang dibawa seperti adanya bukti percakapan dari aplikasi setting begitu, kemudian ada juga mutasi rekening yang juga dijadikan bukti. Nah, kemudian bukti-bukti tersebut ini sedang dalam proses penyelidikan dilakukan oleh Polda Jawa Tengah begitu. Dan sampai hari ini juga masih dilakukan penyelidikan. Bahkan sampai hari ini pun kami belum mendapatkan informasi lebih. Terkait apakah memang adanya tersangka atau syahat yang ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi tersebut. Mampu, memang ada dugaan perundungan yang dilakukan oleh senior-senior dari Midian Dr. Aulia ini. Dikarenakan dari bukti-bukti yang sudah diserahkan kepada Polda Jawa Tengah mengarah kepada adanya dugaan kasus perundungan seperti itu. Baik, ini dari Rana, dari laporan kemarin ini siapa saja yang dilaporkan oleh keluarga korban dan sudah adakah tanggapan dari pihak yang mengelola PPDES di Undip ini? Baik, jadi dari informasi yang kami dapatkan kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait siapa saja yang dilaporkan terkait orang-orang yang terlibat ke dalam ini. Karena ini masih belum terbuka informasinya untuk kami. Namun, memang ada beberapa orang yang dilaporkan seperti itu. Dan ini terkait dengan wilayah kerja dan juga wilayah rekan dan juga wilayah dari Universitas Diponegoro di mana PPDES ini dilaksanakan. Nah, untuk siapa saja yang dilaporkan dan siapa saja yang akan menjadi tersangka ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut seperti itu. Namun, dari informasi yang didapatkan dari Universitas Diponegoro sendiri mereka masih belum menanggapi tentang hal ini dan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib atau dalam hal ini adalah pihak Polda Jawa Tengah yang berwenang mengurus dari kasus ini. Jadi, belum ada cakapkan secara retwi dari pihak Universitas Diponegoro untuk menanggapi dari kasus ini seperti itu. Baik, Jinawi. Tadi Anda menyebut bahwa pihak keluarga ini juga membawa bukti-bukti. Nah, ini detailnya seperti apa? Bukti-bukti yang menguatkan adanya dugaan perundungan. Misalnya, kalau Anda menyebut ada percakapan-percakapan seperti apa atau tadi ada bukti-bukti yang lain. Seperti apa? Bisa dijelaskan, Aulia? Eh, maaf, Jinawi. Ya, baik. Jadi, percakapan-percakapan adalah percakapan dari keluarga seperti itu. Seperti yang pernah kita tahu juga, pernah viral di media sosial terkait adanya percakapan via WhatsApp di mana kita pernah melihat mungkin di sosial media ada tersebar viral di mana ada CNN atau voice note dari pihak mendiam Aulia ketika dia mencoba untuk curhat kepada ayah adanya. Seperti itu ada voice note di mana dia mengelut betapa dia merasa kelelahan begitu ketika menjalani program PPDS. Kemudian juga dari mutasi rekening di mana mutasi rekening ini terlihat adanya keganjilan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan transaksi-transaksi pengeluaran yang ada di mutasi rekening tersebut dan ini terlihat ganjil begitu dan mengarah kepada adanya pemerasan begitu di mana pemerasan ini dilakukan oleh pihak-pihak senior dan juga pihak-pihak rekanan yang ada di area atau wilayah PPDS ini kita di Pemegoro yang digunakan untuk kepentingan dari pribadi maupun kepentingan kegiatan di PPDS yang sebetulnya itu bukan dari, sebetulnya itu bukan pengeluaran wajib untuk pendidikan tapi malah untuk pengeluaran hal-hal lainnya yang berkisah pribadi seperti itu. Baik, Jinawi Rana, terima kasih untuk laporan Anda dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.